Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 3. 6. Hanteng Bila Sanjian sempat bertanya kepada Luksilang Cuan, ia pasti akan menyelidiki pemuda itu. Jika tidak berhasil, ia tidak akan puas begitu saja dan akan terus mencari hingga menemukan jawaban. Luksilang Cuan sebenarnya tidak seperti perempuan, tapi ia seorang yang teliti, sedemikian teliti dan hati-hatinya sehingga melebihi perempuan Luksilang Cuan dan Sanjian memiliki sifat yang bertolak belakang, wajah mereka pun berbeda. Sanjian berwajah gagah, beralis tebal, bermata besar, berkulit coklat terbakar matahari. Saat ia memelototi dirimu maka kau tidak akan bisa mengalihkan pandanganmu kepada orang lain dan tidak akan punya kekuatan untuk memandang yang lain. Luksilang Cuan berwajah pucat, terlihat sangat terpelajar, terkadang musuh meremehkannya, menganggap ia tidak bisa apa-apa. Dan ini merupakan kesalahan sederhana yang bisa berakibat fatal. Luksilang Cuan adalah tangan kanan Sanye Ubo. Ia pasila tangguh yang tidak memerlukan pedang, golok, pisau, atau parang, karena ia menggunakan senjata rahasia. Seseorang yang dibalik tubuhnya penuh dengan senjata rahasia tentu tidak memerlukan senjata lain. Senjata rahasianya sangat menakutkan, mungkin di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Ia bisa mengeluarkan senjata rahasinya kapanpun ia mausan. Sanye Ubo melihat labu dan anggur di dalam keranjang. Ia tahu Seng Lao T. O. U sudah datang. Dalam setahun Seng Lao T. O. U rajin bekerja, jarang memiliki waktu luang, jarang menikmati hidup. Hanya saat berkunjung ke tempat Lao Bo ia bisa bersenang-senang, menikmati makanan dan hiburan yang tidak pernah ia nikmati di tempat lain. Karena itu setiap kali Seng Lao T. O. U datang pasti terlihat riang. Tapi kali ini ia datang dengan air metu bercucuran. Dengan kasih sayang Lao Bo membawa Seng Lao T. O. U ke perpustakaan, memberinya secangkir arak dan pipa rokok agar Seng Lao T. O. U bisa lebih tenang. Ruang itu hening dan kedap suara dengan privasi tinggi, siapapun yang bercakap di dalamnya tidak akan terdengar orang lain. Akhirnya Seng Lao T. O. U menceritakan kemalangan putrinya yang diperkosa jian bersaudara. Setelah mendengar cerita itu Lao Bo marah hingga wajahnya kehijauan. Walau San Ye U. U. U tidak menjanjikan apapun, tapi Seng Lao T. O. U tahu ia pasti akan menyelesaikan masalah dan menghukum dua binatang itu dengan adil. Sewaktu Seng Lao T. O. U meninggalkan perpustakaan, hatinya tenang dan sangat berterima kasih. Demikian pula halnya dengan Fang Nying yang menceritakan hubungan istrinya dengan Mao I, juga Wu Lao T. O. U yang mengadukan nasib anaknya, Ksiao Wu. Kemudian ada pula beberapa tetamu yang meminjam uang dan permasalahan lain. Mereka pulang dengan puas. Siapapun yang meminta keadilan pada Lao Bo pasti tidak akan kecewa setelah para tetamu yang berkeluh kesah pergi, Lao Bo memanggil Luq Siang Cuan. Luq Siang Cuan tahu San Ye U. U. U akan memberi tugas padanya. Perintahan San Ye U. U. U biasanya sangat sederhana. Lao Bo mengusulkan agar dalam tiga hari sudah ada yang mendatangi rumah Ksing Song guna mencari jiang bersaudara dan memberi pelajaran pada keduanya. Tidak usah sampai mencabut nyawa, tapi cukup agar mereka terkapar selama tiga bulan. Luq Siang Cuan setelah berpikir lalu berkata, bagaimana kalau menugaskan Weihu dan Weibao. Mereka sangat berpengalaman mengurus hal ini, San Ye U. 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 kiamat bagi orang itu. Son Ye Ubo berlanjut pada permasalahan Ksia U. Sebaiknya yang menyelesaikan masalah ini kau sendiri. Wan Peng Wong orang yang sangat menyusahkan, ku harap kau pulang membawa anak gadis bernama Dai Dai itu, laoboh hanya memerintah, tidak menjelaskan. Ia menyuruhmu melaksanakan perintahnya dan tidak boleh gagal. Bagaimana kau melakukan dan dengan care apa menyelesaikannya itulah urusanmu sendiri. Luq Siang Chuan tahu tugas ini sangat sulit, namun wajahnya tidak menampakkan kesusahan. Semua orang tahu, demi laoboh, Luq Siang Chuan mau melakukan apapun. Laoboh memberi tugas yang paling sulit padanya, artinya laoboh mempercayainya. Memikirkan hal ini Luq Siang Chuan tersenyum sendiri. Laoboh seperti bisa membaca isi hatinya, ia menepuk pundak Luq Siang Chuan. Kau anak baik, ku harap kau adalah anak lelakiku sendiri. Luq Siang Chuan menahan gejolak hatinya. Setelah pembagian tugas selesai, akhirnya Luq Siang Chuan berkata, Han Teng sudah datang, ia sudah lama menunggu di luar. Ia ingin berpamitan pada Tuan, mendengar nama Han Teng wajah laoboh seketika membeku. Seharusnya ia jangan datang, Luq Siang Chuan tidak berkata apa-apa karena ia tidak tahu Han Teng orang macam apa. Luq Siang Chuan jarang bertemu Han Teng, namun kalau bertemu ia hanya bisa pergi di kangeri. Mengapa bisa begitu? Luq Siang Chuan sendiri tidak memahami. Han Teng tidak galak tapi sopan, matanya selalu memancar dingin. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia sendiri tidak mau dekat dengan orang lain. Bila ada yang mendekatinya, ia segera menjauh. Di depan laoboh pun Han Teng jarang membuka mulut. Sepertinya, ia hanya menggunakan isyarat untuk mengutarakan maksudnya. Luq Siang Chuan melihat di antara Han Teng dan laoboh seperti tidak ada persahabatan, hanya rasa hormat. Akhirnya laoboh menghela nafas. Jika ia sudah datang, persilahkan masuk. Begitu Han Teng memasuki perpustakaan, ia langsung berlutut, mencium kaki laoboh. Kelakuan ini sungguh berlebihan, membuat orang tertawa. Namun bela yang melakukan Han Teng, tidak seorang pun yang tertawa. Walau ia melakukan sesuatu yang lucu, orang tidak akan tertawa. Karena ia adalah Han Teng dan Han Teng selalu mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Kesungguhannya membuat orang ikut terpengaruh, malah terkadang takut. San Ye Ubo menerima penghormatan itu tanpa basa-basi. Hal ini jarang terjadi. Selamanya laoboh tidak mau ada yang berlutut untuknya. Luksi yang cuan tidak mengerti mengapa Han Teng merupakan pengecualian. Kau baik-baik saja, tanya laoboh. Ya, jawab Han Teng apa sudah punya kekasih, tanya laoboh lagi. Belum, kau harus mencari perempuan, aku tidak percaya perempuan, laoboh tergelak. Terlalu percaya perempuan tidak baik, tidak percaya perempuan pun tidak baik. Perempuan bisa menyenangkan lelaki, perempuan juga bisa membuat lelaki gila. Jawab Han Teng, kau sudah melihat si cantik siya ofang. Ia tidak melihatku. Laoboh mengangguk seperti menyetujui pernyataan itu. Han Teng tiba-tiba berkata, walau melihatku, ia pasti tidak mengenaliku. Setelah menyatakan itu matanya yang dingin sedikit terlihat ekspresi, seperti menertawakan sesuatu. Luks yang cuan tidak pernah melihat ekspresi itu di mata orang lain, kau boleh pergi, kata laoboh, tahun depan tidak perlu, kemari. Aku sudah mengerti isi hatimu, Han Teng menunduk, setelah lama baru berkata, tahun depan aku tetap akan datang. Tiap tahun aku hanya keluar sekali, di dalam hati laoboh merasa kasihan padanya, tapi ia tidak menunjukkan itu. Hanya laoboh yang mengerti kesulitan Han Teng, namun laoboh tidak mau membantunya, ia juga tidak dapat membantunya. Karena itukah laoboh enggan bertemu Han Teng. Han Teng sudah membalik tubuh, siap beranjak keluar ruangan. Luks yang cuan tidak tahan berseru penuh simpati, kamarku kosong, tidak ada orang lain, bila kau mau, bisa tinggal sehari dua hari buat mengobrol denganku. Han Teng menggeleng kepala, langsung keluar. Luks yang cuan tiba-tiba merasa laoboh menatap tidak senang padanya. Setelah Han Teng berlalu, laoboh baru bertanya, kau kasihan padanya Luks yang cuan menunduk kepala, mengangguk. Bila kau merasa kasihan pada orang, itulah suatu kebaikan. Tapi, jangan kau merasa kasihan padanya, Luks yang cuan ingin bertanya tapi tidak berani. Akhirnya laoboh sendiri yang menjelaskan, bila kau kasihan padanya, dia bisa gila, Luks yang cuan tidak mengerti. Laoboh menarik nafas. Sebenarnya dari dulu dia sudah gila dan sebenarnya dia sudah mati. Tapi sekarang dia masih bertahan hidup karena dia merasa semua orang tidak ada yang baik padanya. Karena itu, jangan berbaik padanya Luks yang cuan tetap tidak mengerti, akhirnya bertanya, sebenarnya dia macam apa? Apapula yang sudah dia lakukan wajah laoboh terlihat gusar. Kau tidak perlu tahu dia macam apa. Banyak hal yang tidak perlu kau ketahui Luks yang cuan menunduk dan berkata, Ya, laoboh akhirnya menarik nafas. Biarlah ku beritahu sedikit. Dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang, juga tidak akan ada orang lagi yang akan melakukannya, memangnya apa yang sudah dilakukan honteng. Luks yang cuan masih menunduk kepala. Saat ia keluar ruangan, tiba-tiba terjadi keributan besar. Banyak orang berteriak, yang membuat heboh ternyata Tai Chianggang. Ia terlihat sangat menakutkan. Sekujur tubuhnya penuh luka, rambutnya habis terbakar, wajahnya hangus hingga berubah bentuk, matanya merah seperti darah, bibirnya kering dan pecah seperti padang tandus. Ia menerobos masuk ke layaknya binatang liar yang dikejar pemburu. Dari tenggorokannya keluar suara terengah dan berteriak. Hampir tidak ada yang bisa menangkapnya, padahal yang ia teriakan hanya satu nama, laoboh. Ketika itu Sanjian sedang mengobrol dengan seorang perempuan. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, yang pasti perempuan itu bukan istri orang dan bukan perempuan baik-baik. Saat itulah ia melihat Taichunggang. Ia sudah lama mengenal Taichunggang, namun sekarang ia hampir tidak mengenalinya. Sanjian mendekati Taichunggang kemudian memapahnya ke dalam. Kenapakah seperti ini tanya Sanjian sambil mengayun tangan meminta arak. Setelah arak datang ia meminumkannya pada Taichunggang. Sekarang Taichunggang sedikit tenang, namun masih belum bisa bicara. Sorot matanya sangat ketakutan. Tidak perlu takut, kata Sanjian, bila sudah di sini, kau tidak perlu takut. Tidak akan ada yang berani melukaimu lagi belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar orang berkata, kalimat terakhir itu tidak boleh diucapkan. Yang bicara adalah Yei Kiyang. Ternyata Wong Sanjian sudah mengejar Taichunggang hingga ke sini. Kenapa tidak boleh tanya Sanjian? Mungkin kau belum tahu, ia seorang pembunuh. Yang dibunuh adalah pamannya sendiri, kata Yei Kiyang. Aku hanya tahu ia adalah temanku, kata Sanjian gusar. Sekarang ia terluka dan ku tahu ia percaya padaku, karenanya datang ke sini. Tiada seorang pun yang bisa membawanya dari sini, Yei Kiyang marah. Suruh ayahmu keluar, kami ingin bicara dengannya, urat dahi Sanjian seketika menonjol. Omongan ayah akan sama denganku. Siapapun tidak ada yang bisa membawanya dari sini kau sangat lancang. Ayahmu pun tidak berani sembarangan dengan kami. Tiba-tiba terdengar jawaban, kau salah. Ia lancang karena itulah sifat turunan. Bahkan ayahnya lebih lancang lagi. Kata-kata itu terdengar sangat tenang, beribawa. Yei Kiyang bertanya, bagaimana kau tahu? Aku pasti tahu, karena aku ayahnya, Yei Kiyang melengat. Ia hanya pernah mendengar nama Lao Bo, tapi belum pernah bertemu dengannya. Yei Yun ikut bicara, mungkin Tuan San tidak mengenal kami, maka bicara begitu, andaipun ku kenal kalian, kata San Yei Ubo, perkataanku sama saja Yei Kiyang marah sekali. Sudah lama ku dengar bahwa San Yei Ubo orang yang sangat adil, kenapa hari ini melindungi seorang pembunuh? Seandainya ia pembunuh pun kita harus menunggu lukanya sembuh, baru bertanya, kata San Yei Ubo, apalagi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ia pembunuh. Kami melihat dengan metu kepala sendiri, apa itu tidak cukup? Tanya Yei Yun. San Yei Ubo menanggapi, kalian melihat sendiri, tapi aku tidak melihatnya. Aku hanya tahu bila ia seorang pembunuh, ia tidak akan berani menemuiku, memang tidak ada yang berani menipu Lao Bo. Jika ada yang berani tidak jujur pada Lao Bo, sama dengan mencari kubur sendiri. Yei Yun berteriak, apakah kata-kata Wong San San Yikau tidak percaya Wong San San Yikau tidak percaya, Wong San San Yikau manusia, Tai Chiang Gang juga manusia. Semua orang punya hak bicara. Sekarang aku mau dengar apa yang ingin dia katakan, sekuat tenaga Tai Chiang Gang berteriak, mereka adalah pembunuh, aku punya buktinya. Mereka tahu aku memiliki bukti itu, karenanya mereka ingin melenyapkanku, mana buktinya tanya San Yei Ubo. Tai Chiang Gang dengan payah berusaha duduk, dari pakaiannya ia keluarkan sepasang tangan yang sudah kering. Melihat sepasang tangan itu wajah Wong San San Yikau berubah. Yei Si berteriak, pembunuh ini harus mati, tidak perlu banyak bicara lagi, bunuh dia pedangnya lebih cepat daripada suaranya, secepat kilat menusuk tenggorokan San Yei Ubo. Pedang Yei Chiang dan Yei Yun pun tidak kalah cepat, yang mereka arah adalah Tai Chiang Gang dan San Jian. Lao Bo tidak bergerak. Jari-jarinya pun tidak bergerak. Semua orang merasa marah dan berlari ke arah San Yei Ubo untuk melindungi. Saat pedang Yei Si baru menusuk, ia sudah terjatuh dan tersungkur. Tangannya yang memegang pedang sudah penuh dengan paku. Paku-paku itu senjata rahasia. Yei Si tidak melihat senjata rahasia itu datang dari mana. Ia hanya melihat seorang pemuda terpelajar berdiri di belakang San Yei Ubo mengayun lengan perlahan. Tiba-tiba, senjata rahasia telah menusuk tangannya rasa sakit tidak ia rasakan karena tiba-tiba mati rasa. Di set itu San Jian mengamuk seperti singa, ia menerkam Yei Siang. Ia tidak peduli kalau Yei Siang masih memegang pedang yang bisa mencabut nyawanya. Bila ia sedang marah, walau ada bahaya di depan mata, ia tetap akan menerjang musuhnya. Yei Siang tidak pernah berpikir di dunia ini ada orang semacam ini. Saat ia terkejut, pedangnya sudah dicengkram sebuah tangan. Itulah sebuah tangan yang hidup. Hanya terdengar suara krek dan pedang yang terbuat dari baja murni itu putus menjadi dua. Dari tangan San Jian mengalir darah merah. Bagi San Jian, darah yang tumpah tidak menakutkannya. Baginya, asalkan bisa mengalahkan lawan, apapun ia tidak peduli Yei En Yun yang berada di sisi Yei Siang turut terkejut, gerakannya sedikit melambat. Di saat itulah datang berkelebat seseorang memasuki arna pertempuran. Begitu cepat, tidak ada yang bisa melihat, yang terlihat hanyalah lelaki itu mengenakan jubah kelabu. Walau tidak jelas sosoknya, setiap orang jelas mendengar ucapannya, siapa yang tidak hormat pada laoboh harus mati mengucapkan kata-kata itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Begitu selesai ucapannya, Wong San San Yu sudah menjadi tiga mayat. Ketiga biksu itu dalam waktu bersamaan sudah putusnya wa tidak ada yang bisa melihat jelas kejadian tadi. Namun jika diputar dalam adegan lamban kurang lebih terlihat begini, ketika lelaki berjubah kelabu itu menerjang, belati yang dipegang di tangan kirinya sudah menusuk ke tiap Yei Kiang. Begitu berhasil menusuk, tangannya melepaskan belati. Segera terdengar suara kepalan tangan memukul hidung Yei Si, tangan kanannya pun mencekal ikat pinggang Yei Yun. Yei Yun sangat terkejut dan mengayunkan pedangnya. Pedang belum sempat diayunkan, namun orangnya sudah terlempar. Kepalanya remuk membentur batu. Semua orang bisa mendengar suara tengkorak yang retak. Sewaktu tangan kanannya melempar Yei Yun, ia segera melumuri wajahnya dengan tangan kiri yang telah bersimbah darah Yei Si, hingga orang sulit mengenalinya. Sebenarnya ia tidak perlu melakukan itu, karena semua orang dalam keadaan terkejut, tidak sempat memperhatikan wajahnya. Yang datang ke tempat itu tokoh-tokoh dunia persilatan. Namun mereka tetap terkejut dengan tindakan tadi. Membunuh dua hingga tiga orang bagi kaum persilatan bukan hal yang aneh, yang menakutkan justru kere lelaki jubah kebuah itu membunuhnya. Cepat, tepat, kejam, sangat telengas. Tidak seorang pun yang pernah melihat kere membunuh secepat, setepat, sekejam, dan setelengas itu. Sebelum kejut orang-orang hilang, lelaki jubah kelabu sudah pergi entah kemana. Sepasang tangan kering dan keriput akhirnya dengan paksa berhasil direntang. Itulah sepasang tangan yang dibawa Tai Chianggang. Barang yang digengamrak ternyata separuh pita kuning serta secari kain biru yang terdapat kancing berwarna kuning. Pita pedang itu dengan pita pedang Wang San San Yu sama. Percah kain dengan pakaian mereka pun sama. Namun bukti itu tidak penting. Pokoknya, mereka sudah tidak sopan kepada Laobo. Karenanya, Wang San San Yu harus mati. Kata-kata itu pasti disetujui semua orang. Kata-kata itu pun tidak akan dilupakan semua orang, termasuk Meng Sing Hun. Ketika Wang San San Yu tewas, Meng Sing Hun sudah meninggalkan taman kerisan itu. Ia tidak perlu ada di sana lagi karena sudah cukup melihat dan mendengar. Ia pun sekarang cukup tahu kekuatan Laobo, seorang putra, seorang tangan kanan, lelaki jubah kelabu, dan entah apa lagi. Profesinya adalah pembunuh. Tugasnya membunuh orang. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang pembunuh bayaran adalah mengetahui kekuatan target sasarannya. Itulah yang terpenting, hal lain bisa menunggu lain hari. Ia tidak terkesa. Batas waktu yang diberikan kakak Dao masih 113 hari lagi. San Yan paling benci pada orang yang kerjanya tidak tegas, pun ia tidak suka mengulur-ulur waktu. Dalam mengerjakan segala sesuatu, ia lebih menyukai care langsung, tepat menuju sasaran, dan tidak mau dihalangi sebelum mencapai tujuan. Ketika Laobo menyuruhnya mencari Maui, tanpa banyak kata ia langsung menuju rumah Maui. Maui sedang duduk di ruang tamu, minum-minum ditemani anak-anak buahnya. Ketika itulah penjaga pintu menghantarkan kertas putih yang bertuliskan dua huruf sangat besar, San Yan. Maui mengerut alis. Siapa pernah dengar nama ini? 7. San Yan sepertinya dia anak San Yeubo, jawab salah seorang anak buahnya. Maksudmu San Yeubo yang biasa dipanggil Laobo itu benar, ia senang dipanggil Laobo, ada apa anaknya mencariku kata orang, Laobo senang berteman. Mungkin dia datang buat berteman dengan tuan, sesungguhnya anak buah Maui tahu mengapa San Yan datang, mereka hanya memilih kata-kata yang enak didengar majikannya. Maui tertawa. Kalau begitu, persilahkan masuk, San Yan tidak perlu dipersilahkan masuk, ia sudah masuk sendiri sebab tidak suka menunggu terlalu lama di luar. Mereka yang melarangnya sudah terkapar dan tidak dapat bangun. Maui berdiri dan memelototinya. San Yan tidak berlari, juga tidak melompat, namun hanya dengan dua-tiga langkah ia telah berada di hadapan Maui. Tidak ada yang bisa melukiskan kecepatan geraknya. Maui mulai takut. Apa tuan yang bernama San San Yan hanya mengangguk, balik bertanya, dan kau adalah Maui apa maksud tuan kesini tanya Maui. Apa kau mengenal istri Fang Mi Ping? San Yan balas bertanya, benarkah kau berhubungan gelap dengannya? Pertanyaannya cekak aus, langsung kepermasalahan, membuat wajah Maui seketika berubah. Anak buahnya pun sudah berada di dekatnya. Satu di antaranya yang berwajah Bopeng mendekati San Yan, bermaksud mendorong dada putra laobo itu. San Yan membentak. Kau berani bila San Yan marah dari tubuhnya memancar tenaga yang sulit ditakar kekuatannya. Tangan si Bopeng segera ditarik kembali. Menjadi tukang pukul memang tidak mudah, harus siap menjualnya wadeng ni majikan. Beberapa tahun belakangan Maui semakin terkenal, sehingga si Bopeng jarang mengeluarkan tenaga guna menjalankan tugas. Sudah beberapa tahun ini si Bopeng keengakan hidup, ia tidak ingin kehilangan pekerjaan. Segera ia mengepal tangan memukul dada San Yan. San Yan tiba-tiba memegang pergelangannya, membalikan telapaknya, dan seketika memukul punggungnya. Si Bopeng berteriak. Bersamaan dengan teriakan si Bopeng, terdengar tulang retak. Begitu ia roboh, tubuhnya langsung lemas seperti lumpuh. San Yan melakukannya dengan tuntas, ia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan kroco seperti ini. Anak buah yang tadi bersama-sama si Bopeng garang mengurung San Yan, sekarang tidak ada yang berani menyerang. Mereka sadar, melaksanakan tugas memang penting, tapi kalau harus menyerahkan nyawa begitu saja, mereka harus berpikir ulang. San Yan enggan berurusan dengan mereka. Ia terus memelototi Ma'oi. Pertanyaanku tadi sudah kau dengar wajah Ma'oi sudah merah dan Nadi di leher sudah merongkol keluar. Apa hubungannya denganmu tanyanya? Sekali tangan San Yan mengayun langsung menghajar rusuk Ma'oi. Ini bukan jurus yang istimewa, tapi sangat cepat dan tepat, sama sekali tidak memberi kesempatan Ma'oi mengelak. Teriakan Ma'oi lebih histeris daripada si Bopeng. Sudah puluhan tahun ia tidak kena pukul orang. Kali ini kau beruntung, tidak aku pukul wajahmu. Lain kali, aku tidak akan sungkan lagi, wajah Ma'oi sudah mengerut kejang menahan sakit, tapi ia masih berusaha mengangguk. Sekarang aku bertanya, dan kau harus jawab sejujurnya, mengerti tanya San Yan sambil menjambak baju di dada Ma'oi. Ia memelototinya dengan tajam. Ma'oi hanya bisa mengangguk. Betulkah kau menggoda istri Fang Niting Ma'oi menggangguk lagi? Apa kau masih ingin berselingkuh dengannya Ma'oi menggeleng kepala? Tiba-tiba dari tenggorokannya keluar teriakan bercampur erangan, perempuan itu anjing betina, dia pelacur San Yan melihat Ma'oi begitu marah. Sudah tentu kelak ia tidak akan berselingkuh lagi dengan perempuan itu. Ma'oi pasti menilai bahwa siksaan yang ia terima saat ini gara-gara perempuan itu Ma'oi, seperti kebanyakan orang yang bersalah, saat mengalami masalah cenderung menyalahkan orang lain. Ia sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak mau disalahkan. San Yan merasa sangat puas. Baiklah, bila kau berjanji tidak akan berselingkuh lagi dengannya, umurmu lebih panjang, Ma'oi menarik nefas, mengira urusan selesai. Ternyata San Yan masih berkata, kelak bila perempuan itu berselingkuh lagi dengan orang lain, aku tetap akan mencarimu, Ma'oi terkejut. Ia langsung protes, perempuan itu sudah terlahir sebagai pelacur, mana bisa kuawasi di aku pikir kau pasti punya care yang baik? Dingin jawaban San Yan. Sesat Ma'oi tertegun, akhirnya berkata, baiklah, aku mengerti pertama kali Ma'oi melihat senyum di wajah San Yan saat ia berkata, betul, perempuan itu memang sudah ditakdirkan sebagai pelacur, kapanpun ia bisa berselingkuh lagi. Kau sudah mempunyai kera. Bila dijalankan, semakin cepat semakin baik, aku tahu, kata Ma'oi patuh. Tiba-tiba tangan San Yan kembali bergerak, kali ini menghantam tepat ulu hati Ma'oi. Mau mei langsung terbungku. Sayur dan arak yang tadi dimakannya tumpah semua. Wajah San Yan tetap tersenyum. Ini bukan untuk memberi pelajaran, melainkan hanya kenang-kenangan saja, sekali San Yan memukul orang, sekurangnya setengah bulan tidak bisa bangun. Barusan ia bilang, itu bukan pukulan sesungguhnya, membuat Ma'oi tertawa tidak menangis pun tidak. Tapi ia tahu, setiap kata San Yan harus didengar. San Yan mendekati meja dan menghabiskan arak yang tersisa. Seketika ia mengerut Gai, dasar orang kaya baru, tidak bisa membedakan arak bagus atau jelek, mana bisa membedakan perempuan baik atau tidak Ma'oi menanggapi. Walau perempuan itu pelacur, tapi sungguh perempuan yang menarik, bagaimana dengan istri-istrimu mereka tidak dapat menandinginya, San Yan memelototi Ma'oi, kemudian mengeleng-geleng kepala. Aku tidak percaya kata-katamu. Arak saja tidak bisa kau bedakan, apalagi perempuan belum habis perkataannya, ia sudah berkelebat masuk ke bagian dalam rumah karena melihat di balik tirai banyak perempuan yang mengintip. Begitu masuk ke dalam, membopongnya. San Yan langsung memilih yang tercantik dan perempuan itu sangat terkejut, tidak berani bergerak. Mau leipun, terkejut. Kau, apa yang kau lakukan tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan yang biasa kau lakukan, jawab San Yan. Dengan sebelah tangan ia membopong perempuan itu, sebelah tangan lainnya menarik Ma'oi dan membentak, Hayo, antar aku keluar, ia tidak ingin di tengah jalan bercapai lelah menghadapi para pengawal Ma'oi. Bukannya takut, hanya malas direpotkan saja. Terpaksa Ma'oi mengantarkannya keluar. Air matanya hampir menetes. Asal kau mau melepaskan Feng Jian, akan ku beri kau seribu cil emas. San Jian mengedip metu sambil menepuk pantat perempuan yang digendongnya. Apa harga Feng ini begitu mahal Ma'oi tidak menjawab? Apa kau menyukainya tetap tidak menjawab? San Jian tertawa. Lain kali kalau kau ingin berselingkuh dengan istri orang, kau pikir dulu istri sendiri, seekor kuda tinggi besar berada di depan pintu. Itulah kuda yang sangat bagus. Begitu San Jian keluar pintu, ia langsung meloncat ke atas kuda, tidak memberi kesempatan Ma'oi bertindak. Itulah pelajaran yang diberikan San Jian. San Jian tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya sulit dilupakan. Kuda sudah menempuh jarak puluhan kilometer, perempuan yang berada di pundak San Jian tiba-tiba tertawa. San Jian turut tertawa. Tanyanya, kau tidak pingsan Feng Jian tetap tertawa. Aku? Tidak. Sebenarnya sudah sedari tadi ku ingin mengikutimu pergi, kenapa? Karena kau lelaki jantan, ku sangat tertarik padamu, apa perlakukan Ma'oi baik padamu? Ia punya banyak uang, sangat pelit, tapi cukup baik padaku. Kalau tidak, mana mau ia mengeluarkan seribu cil lemas? San Jian mengangguk. Tidak bicara lagi Feng Jian justeru berkata, aku di punggungmu, sungguh tidak nyaman, lebih baik turunkan aku. Aku ingin duduk di pangkuanmu, San Jian menggeleng-geleng kepala. Tadi ia memilih perempuan ini karena punya alasan sendiri, terutama karena tatapan perempuan ini yang begitu binal padanya. Feng Jian menghala nafas. Kau memang lelaki aneh, San Jian membedal kuda lebih cepat lagi. Di depan tampak hutan yang luas. Begitu sepi, tidak ada orang. Kemana kau mau membawa ku tanya Feng Jian? Ke suatu tempat yang tak terpikir olehmu, Feng Jian tertawa genit. Ku tahu kau tertarik padaku. Sebenarnya mau di sini atau di sana, di mana saja, ya sama saja, karena tidak mendapat tanggapan, ia melanjutkan, aku mengenal seorang perempuan bernama Z.H.U. King, oh hanya itu reaksi San Jian. Perempuan itu memang ditakdirkan sebagai pelacur. Tiap hari kerjanya hanya begituan melulu. Bila menyuruhnya tidak selingkuh, seperti berharap matahari terbit dari utara. Aku tidak mengerti dengan care apa Mao Mei akan menghukumnya, San Jian berkata dingin, pelacur yang mati tidak akan bisa selingkuh lagi, seiring ucapannya, tangan yang tadi membopong Feng Jian tiba-tiba dilepas begitu saja. Seketika perempuan itu jatuh seperti kantung terigu. Ada apa denganmu teriak Feng Jian? Kuda San Jian sudah berlari beberapa meter ke depan sana, kini kembali lagi. Dingin tatapan San Jian dari atas kuda. Feng Jian mengulur tangan. Cepatlah tarik aku ke atas, tanya San Jian, bila aku menarikmu naik, buat apa aku biarkan kau jatuh? Tadinya Feng Jian masih ingin bersikap genit, tapi sekarang wajahnya telah kaku karena takut. Delapan. Luks yang cuan dengan berteriak, Feng Jian berkata, kau menculiku. Apa kau membawaku ke sini hanya untuk dilempar begitu saja sedikit pun tidak salah, apa maksudmu? San Jian tertawa dan ia membedal kuda meninggalkan Feng Jian. Ia merasa tidak perlu menjelaskan perbuatannya. Feng Jian marah dan memaki. Seluruh perkataan kotor keluar dari mulutnya, kemudian menangis terseduh. Ia menangis bukan karena tulangnya sakit terjatuh tadi, bukan pula karena harus pulang jalan kaki. Ia menangis karena tahu mau mei tidak akan mempercayai kata-katanya, juga tidak percaya bahwa San Jian tidak melakukan apa-apa padanya. Bila San Jian benar-benar melakukannya, Feng Jian malah merasa tidak sakit hati. Memang terkadang di dunia ini terdapat semacam perempuan yang tidak bisa membedakan antara harga diri dan penghinaan. Feng Jian adalah perempuan semacam itu. Jika orang lain menghinanya, ia malah senang. Jika tidak menghinanya, harga dirinya malah terganggu. Ya, mengapa San Jian tidak melakukannya? Harga diri Feng Jian sungguh terusik. Selamanya ia tidak bisa mengerti maksud San Jian. Padahal, San Jian melakukan itu hanya ingin agar mau mei tahu bagaimana rasanya bila istri diculik orang. Ia pun sengaja menculik Feng Jian, sekali pandang ia bisa mengenali istri macam apa perempuan itu. Karenanya, ia perlu memberi pelajaran. Sekali tepuk dua nyawa hutang darah bayar darah, pikir San Jian. Bukankah itu yang diajarkan Laobo? Laobo menggunakan care seperti ini untuk membunuh penjahat, pikirnya dalam hati. San Jian tidak bisa memikirkan care yang lebih baik lagi, karena memang tidak ada care yang lebih baik daripada caranya itu. Memikir apa yang telah ia lakukan, San Jian tertawa sendiri. Laobo tidak pernah memberi petunjuk care membereskan masalah. San Jian percaya, jika Laobo sendiri yang melakukannya, belum tentu akan lebih baik daripada caranya tadi. Dalam beberapa tahun ini San Jian sedikit demi sedikit merasa sudah bisa meniru care dan teknik Laobo memecahkan masalah. Dan San Jian merasa sangat puas senja. Laobo masih berada di Taman Bunga. Ia sedang membuang ulat yang berada pada sekuntum krisan serta menggunting dedaunan yang layu. Itulah bagian dari pekerjaannya. Laobo senang melakukan pekerjaan itu sendiri. Itu adalah hiburan dan hobinya, dan karenanya ia tidak memberi pekerjaan membuang ulat dan menggunting daun pada orang lain di saat itu Wenhu dan Wenbao bersaudara masuk. Laobo meletakkan gunting yang dipegangnya. Menghadapi anak buah pun bagian dari pekerjaannya. Ketika bekerja, ia akan lakukan dengan sepenuh hati. Begitu pula saat ia melaksanakan hobi dan kesenangannya. Laobo tidak mencampur adukan kedua tugas itu. Wenhu dan Wenbao, dua pemuda sangat pemberani, sering melakukan tugas berat. Wajah mereka mulai keriput, apakah karena tugas yang dipikul terlalu berat. Wajah itu kali ini pun terlihat lelah. Dua hari ini mereka telah bekerja keras. Tapi hanya dengan melihat senyum Laobo, kelelahan itu seketika lenyap. Sambil tersenyum, Laobo bertanya, apa tugas kalian sudah selesai? Wenhu menjawab penuh hormat. Ya, ceritakanlah padaku, perintahlah Laobo dengan gembira. Kami sudah menyelidiki, ternyata Ksu King Song punya seorang putri, dan kami pun menculiknya, kata Wenhu langsung pada masalah. Tanyalah Obo, berapa usia Nonak Su? Apa sudah menikah putri Ksu King Song 21 tahun? Jawab Wenhu, dan belum menikah, wajah maupun sifatnya sangat buruk. Konon, Nonak Su pernah bertunangan, tapi ia mengusir calon mertuanya, teruskan ceritamu, Laobo mengangguk. Sebelumnya, kami berkenalan dulu dengan Jiang bersaudara, mencekok mereka dengan arak sampai mabuk, lalu membawa ke hadapan Nonak Su, jelas Wenhu. Wenbao melanjutkan cerita kakaknya dengan bangga, Jiang bersaudara selagi mabuk seperti lalat melihat darah, tidak peduli siapapun perempuan itu. Begitu bertemu Nonak Su, mereka segera melakukan pekerjaan bejat itu, giliran Wenhu meneruskan, begitu selesai melakukannya, kami beri mereka pelajaran, kata Wenbao, kami menghajar mereka dengan hati-hati, selalu menghindari kepala bagian belakang supaya tidak sampai gegar otak. Tapi dalam 2-3 bulan, berani jamin, mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur, Wenhu dan Wenbao memiliki jurus liai, yang satu bernama jurus memukul harimau, satunya lagi jurus telapak tangan besi. Kungfu mereka pun seperti anak buah Laobo yang lain, tidak ada yang aneh-aneh, tapi kecepatan dan kekuatannya sangat dasyat. Laobo selalu berkata, Kungfu bukan untuk dipamerkan. Jadi, tidak perlu aneh-aneh. Kalau jiang bersaudara tidak mabuk, barangkali masih bisa menahan serangan mereka. Tapi karena sudah mabuk, yang terdengar hanya jerit kesakitan. Jiang bersaudara tidak bisa apa-apa lagi, kemudian kami menyewa tandu, mengantarkan mereka pada Ksu King Song, jelas Wenhu. Sayang kami tidak bisa melihat ekspresi Ksu King Song, lanjut Wenbao. Penjelasan Wen bersaudara sangat singkat. Begitu habis cerita, mereka langsung berhenti. Mereka tahu, Laobo tidak suka berteletel. Nyatanya, mendengar sampai di sini, senyum Laobo hilang. Hati Wen bersaudara seketika tengelam. Melihat ekspresi Laobo, mereka menduga telah berbuat salah. Dan siapa melakukan kesalahan harus dihukum, begitu prinsip Laobo. Setelah lama, Laobo berkata gusar, kalian tahu sudah melakukan kesalahan apa Wen bersaudara menunduk kepala. Kata Laobo, Jiang bersaudara tidak bisa bangun dalam 3 bulan itu tidak masalah, ketidakadilan Ksu King Song pun pantas diberi ganjaran. Untuk kedua hal ini kalian sudah melakukan tugas dengan baik, tiba-tiba nada bicara Laobo semakin tegas, lantas, apa kesalahan Nonak Su hingga kalian memperlakukannya seperti itu. Wen bersaudara seketika berkeringat dingin. Mereka hanya bisa tertunduk. Bila Laobo sedang marah, siapapun tidak berani memandangnya. Setelah lama, kemarahan Lao sedikit reda. Ini ide siapa tanyanya? Wen bersaudara menjawab bersamaan, aku Laobo melihat keduanya, kemarahannya semakin berkurang. Perlahan ia berkata, Wenhu lebih jujur, pasti bukan idenya, tunduk Wenbao semakin dalam. Sejak awal kakak sudah tidak setuju dengan ideku ini, Lao Bo menatapu Wenbao, apakah sudah menikah belum? Jawabu Wenbao. Segera ambil undanganku. Kita ke rumah Su King Song melamar Nonak Su, kaki Wenbao seperti digegit ribuan semut. Tapi, tapi, Lao Bo kembali marah, tidak ada tapi-tapian, segera lemar Nonak Su. Idemu sudah mencelakai orang, kau harus bertanggung jawab. Biarpun sifat Nonak Su tidak begitu baik, kau tetap harus mengalah, siapapun melakukan kesalahan harus dihukum. Sepertinya hanya Lao Bo yang bisa memikirkan kera menghukum Wenbao. Bila Chuan Su tidak mengijikan, bagaimana tanya Wenbao? Chuan Su pasti mengijinkan. Apalagi, sekarang, jawab Laobo. Siapapun bisa menduga, Su King Song pasti setuju, takut putrinya tidak bisa menikah lagi, pun Wenbao pemuda yang baik. Lao Bo menggunting dedaunan yang berlebihan. Ia tidak suka bunga yang terlalu banyak daun karena merusak keindahan. Ia juga tidak suka melihat hal yang rumit, karena kerumitan adalah sesuatu yang berlebihan dan harus bisa disederhanakan. Anak buah Laobo yang benar-benar bisa diandalkan tidak terlalu banyak, tapi ia percaya setiap anak buahnya punya kemampuan tinggi dan sangat setia padanya. Laobo selalu puas pada anak buahnya. Ia pun tahu mereka selalu melaksanakan tugas dengan baik. Karenanya, sudah lama Laobo tidak turun tangan langsung di lapangan. Walau ia lama tidak turun tangan, Laobo yakin masih punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sewaktu pedang Yei Si menyerang, Laobo sudah membaca kekurangan ilmu pedang lawan. Biarpun tidak dilindungi anak buah, ia tetap bisa mengalahkan Yei Si. Dalam bertempur, Laobo selalu menunggu kesempatan terakhir mengalahkan lawan, karena di saat itulah lawan berada dalam keadaan lengah dan lelah, tenaga belum sepenuhnya pulih. Lawan-lawannya selalu mengira, kesempatan terakhir pasti berhasil. Di saat terakhir yang sangat menentukan itu, Laobo biasanya melakukan serangan balik. Serangan balik yang mematikan. Hanya saja menunggu dan menentukan saat tepat melancarkan serangan balik yang mematikan tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran, keberanian, ketenangan, serta pengalaman yang luas. Sampai di sini, Laobo menghela nafas. Ia tahu Luksi yang cuan bukan anak kandungnya, tapi kesetiaannya melebih Sanjian anak kandung sendiri. Laobo sangat percaya dan suka pada Luksi yang cuan. Ia membagi separuh harta dan usahanya kepada Luksi yang cuan karena sifatnya sangat tenang dan lincah. Sifat ini sangat berlawanan dengan Sanjian yang ceroboh dan pemarah. Bisnis Laobo sangat luas dan besar. Ia harus memiliki anak buah semacam Luksi yang cuan untuk menjaga dan meneruskan usahanya. Apalagi ketika dulu di awal mendirikan bisnis, tidaklah mudah. Perjuangan awal membutuhkan curahan tenaga, air mata, dan jiwa-jiwa muda pemberani seperti Luksi yang cuan. Tiba-tiba Laobo teringat lelaki berjubah kelabu. Di hadapan anak buahnya ia tidak pernah membicarakan lelaki ini, tapi anak buahnya bisa menduga lelaki jubah kelabu pernah muncul dalam kehidupan Laobo. Demi Laobo, si jubah kelabu rela melakukan hal yang orang lain belum pernah lakukan. Sesungguhnya Laobo menyadari, jika membiarkan si jubah kelabu tetap hidup, bisa menambah kesulitan. Dalam melakukan pekerjaannya, lelaki itu selalu menggunakan kekerasan. Sementara Laobo punya care yang lebih jitu daripada menempuh jalan kekerasan. Dalam kematangan usianya sekarang, Laobo bukan ingin melenyapkan nyawa orang, melainkan ingin mendapatkan kesetiaan dan penghormatan. Sebab, bagi Laobo, membunuh tidak ada gunanya sama sekali. Tapi, mendapatkan penghormatan dan kesetiaan akan lebih bermanfaat. Alasan dan kemauan Laobo ini tidak dimengerti sandian yang masih muda, apalagi lelaki jubah kelabu itu. Laobo menarik nafas. Sungguh, ia tidak suka care-care yang ditempuh si jubah kelabu. Setiap orang yang menjalankan bisnis pasti memiliki rahasia, karenanya disebut rahasia bisnis. Tapi dengan si jubah kelabu, rahasia bisnis tidak bisa lagi disebut rahasia. Si jubah kelabu mengetahui terlalu banyak rahasia Laobo. Seperti pada kebanyakan orang, jika rahasianya diketahui terlalu banyak, mungkin sudah sejak dulu si jubah kelabu dilenyapkan. Tapi, Laobo bukan kebanyakan orang. Karena itu, si jubah kelabu tidak ia lenyapkan. Itulah perbedaan Laobo dengan orang lain. Dalam mencapai tujuan, terkadang Laobo menghalalkan segala care. Namun dalam segala care yang halal itu sedapat mungkin ia mengharamkan pembunuhan. Laobo sangat menghargai jiwa orang dan sangat lapang dada serta berjiwa besar. Tidak ada yang bisa membantah ini. Seberapa banyak dan besarnya kah bisnis Laobo? Dalam bidang apa saja usahanya? Ini adalah rahasia. Kecuali Laobo sendiri, mungkin tidak ada yang tahu. Yang pasti, usahanya begitu banyak sehingga harus melibatkan begitu banyak orang. Karenanya, Laobo terus mencari tenaga-tenaga muda berbakat. Dalam hal ini, matanya sangat rampil menilai seseorang. Dalam penilaiannya itulah nama Chen Zhaiming muncul keperhatiannya. Laobo sangat menyukai pemuda bernama Chen Zhaiming. Ia merasa, asalkan diarahkan dan dilatih, sebentar saja pemuda itu akan menjadi pembantu yang berguna. Tapi sayang semenjak hari ulang tahunnya pemuda itu tidak muncul lagi. Sepertinya aku sudah semakin tua, banyak hal tidak bisa dijalankan sempurna, sampai lupa meminta alamatnya, sesal Laobo dalam hati. Laobo menarik nafas dan menepuk-nepuk pinggang sendiri. Ia memandang matahari yang terbenam. Apakah dirinya sudah seperti matahari itu, sebentar lagi harus tenggelam? Sesaat ia teringat Luksiyang Chuan. Tiap kali Luksiyang Chuan menjalankan tugas, Laobo tidak pernah khawatir. Tapi kali ini Laobo tidak setenang biasanya. Laobo tahu kekuatan Wan Penguang dan juga sangat tahu care apa yang biasa dipakai Wan Penguang. Terlalu mengkhawatirkan anak buah menjalankan tugas adalah perasaan seorang tua, Laobo menghela nafas. Mungkin ia memang sudah tua. Di bawah mentari senja ia berjalan menuju rumah. Sesaat melintas dalam benak Laobo untuk melepas segala kegiatan bisnisnya. Mungkin sudah waktunya pensiun? Tapi itu hanya pemikiran sesaat. Begitu matahari terbit esok pagi, Laobo akan mengubah pikirannya lagi. Di dunia ini ada semacam orang yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk tua dan kematian. Orang semacam itu tidak banyak, dan Laobo salah satunya sewaktu Luksiyang Chuan berada di dalam kereta, yang dipikirkannya bukan bagaimana care memperlakukan Wan Penguang. Yang dipikirkannya adalah si pembunuh berjubah kegabu yang membunuh orang seperti memotong rumput. Sewaktu si jubah kegabu mencabutnya Wan San Sanil, Luksiyang Chuan tidak sempat melihat wajah yang sudah langsung dilumuri darah itu. Tapi sepertinya ia bisa menebak siapa orang ini. Namun Luksiyang Chuan tidak berani bertanya pada Laobo. Hal yang Laobo tidak mau bicarakan, tidak ada yang berani memaksanya. Jika Laobo tidak mau membicarakan, bertanya pun sia-sia. Perasaan Luksiyang Chuan menyatakan, si jubah kelabu adalah honteng care orang ini membunuh sangat kejam dan cepat. Luksiyang Chuan selamanya belum pernah melihat orang membunuh secepat dan sekejam itu. Laobo pernah bilang pada Luksiyang Chuan, pekerjaan honteng tidak pernah dilakukan orang lain, nantipun tidak ada orang yang bisa melakukannya. Kedudukan Luksiyang Chuan semakin tahun semakin tinggi, kekuasaannya semakin besar. Ia sudah memimpin banyak bawahan. Tapi ia tahu, biarpun memakai semua care guna mencari tahu tentang honteng, percuma saja. Semua orang pasti punya masa lalu, tapi honteng sepertinya tidak memiliki masa lalu kereta kuda yang dinaiki Luksiyang Chuan sangat indah. Kereta itu seperti sebuah tempat tidur yang nyaman, begitu empuk, getaran pun hampir tidak terasa. Bila Luksiyang Chuan menjalankan tugas, ia akan melakukannya dengan sepenuh hati dan konsentrasi. Selain apa yang harus ia kerjakan, hal lain tidak terlintas di benaknya. Yang ia tahu, tugas kali ini teramat sulit. Lelaki harus seperti lelaki, kata-katanya harus seperti lelaki, kerjanya pun harus seperti lelaki, begitu kalimat yang sering diucapkan Laobo. Dan masalah antara Laobo dan Wan Penguang adalah masalah lelaki. Orang lain akan merasa aneh, karena urusan setelai Laobo sampai bermusuhan dengan Wan Penguang. Hanya Luksiyang Chuan yang mengerti maksud Laobo. Sasaran misi Laobo sebenarnya adalah Wan Penguang sendiri. Jika kali ini Wan Penguang merestui hubungan Dei Dai dengan Xiaowu, berarti ia sudah tunduk pada Laobo dan ia akan berteman dengan Laobo. Bila tidak, ia akan menjadi musuh Laobo. Laobo pernah berkata, aku tidak begitu mengerti orang. Bagiku, di dunia ini hanya ada dua jenis manusia. Kalau dia bukan musuh berarti dia adalah teman. Apakah ingin menjadi musuh atau teman, tergantung diri sendiri. Tidak ada pilihan lain Luksiyang Chuan tahu. Dalam prakteknya, Laobo tidak pernah memberi kesempatan pada orang lain untuk memilih. Karena siapapun yang memilih jadi musuh Laobo, pasti mati. Masalahnya, Wan Penguang bukanlah seorang penakut. Pilihan yang ia ambil mungkin tidak sama dengan orang lain. Kalau ia memilih jadi musuh Laobo, banjir darah pasti terjadi. Seandainya hal ini benar terjadi, begitu pikir Luksiyang Chuan, barangkali Laobo masih bisa menang meski resikonya sangat tinggi. Terima kasih telah menonton!